Pemirsa saat ini kita juga sudah terhubung dengan Kepala BMKG Kabupaten Kerinci, Jambi, Ibu Kurnia Ningsi. Selamat malam Ibu Ningsi. Selamat malam juga Pak. Baik, Ibu Ningsi bisa Anda jelaskan seperti apa prediksi cuaca di sana ataupun di sekitar lokasi titik koordinat pendaratan darurat dari helikopter yang membawa rombongan Kapolda Jambi, Ibu Ningsi? Baik, terima kasih perlu kami sampaikan bahwa memang pada pagi hingga siang tadi kondisi cuaca di wilayah Bandara Depati Paduk Kerinci berawan dan berkabut. Kemudian untuk kondisi cuaca sendiri di lokasi landing daruratnya helikopter polisi, kami hanya bisa memantau dari pantauan radar cuaca dan dari hasil pantauan radar cuaca tersebut memang kondisi cuaca di sana adalah berawan. Hampir sama dengan kondisi cuaca di sekitar Bandara Kerinci memang kondisi lokasi tidak begitu jauh dari lokasi bandara yaitu sekitar satu jam dari wilayah Bandara Kerinci sehingga bisa kami asumsikan bahwa kondisi cuaca di wilayah pendaratan darurat helikopter polisi juga dalam keadaan berawan dan berkabut. Demikian Pak. Kemudian untuk... Kondisi... Ya. Baik, silakan Ibu Ningsi. Untuk prediksi kondisi cuaca malam ini saat ini jarak pandang di wilayah Bandara Kerinci sendiri berkisah sekitar 5 km kemudian diprediksikan nanti malam akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang juga untuk wilayah di Bukit Tamiyai, Kabupaten Kerinci di lokasi pendaratan helikopter polisi. Baik, laporan terkait dengan pendaratan darurat dari helikopter rombongan Kapolda Jambi ini kan diterima sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat atau siang tadi, Ibu Ningsi. Saat itu... Baik. Sudah dikonfirmasi ya tadi oleh Anda bahwa saat itu cuaca berkabut sehingga ini mengganggu jarak pandang ya, Ibu Ningsi, dari pilot? Ya, memang kondisi Bukit Tamiyai itu sekitar 5.000 feet di atas permukaan laut. Jadi kalau kita konversikan, ketinggiannya adalah sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut. Dengan kondisi topografi yang begitu tinggi, kondisi cuaca umumnya berkabut. Pak, demikian. Baik. Untuk kecepatan angin sampai berapa not, Bu? Kalau kita bicara soal kondisi cuaca yang berawan tadi di sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi, Ibu Ningsi. Ya, untuk kecepatan angin di wilayah Bandar Udara Kerinci sendiri, kami pantau tadi adalah K-Lempa. Namun kami tidak bisa memastikan bagaimana kondisi kecepatan angin di lokasi pendaratan. Karena kami memang tidak memasang peralatan untuk mengukur kecepatan arah angin di lokasi tersebut. baik, dan saat ini tim gabungan juga sedang melakukan perjalanan darat begitu, Ibu Ningsi, untuk menuju ke lokasi titik koordinat. Apakah ini adalah waktu yang tepat untuk tim untuk melakukan perjalanan darat, apalagi kondisi cuaca, prediksi dari BMKG adalah hujan ringan untuk malam ini, Ibu Ningsi? Kondisinya pada saat ini masih berawan dan berkabut, Pak. Jadi hujan ringan kami prediksikan akan terjadi pada tengah malam hingga dini hari nanti. Sehingga untuk para pengevakuasi memang sebaiknya melakukan perjalanan mulai dari malam ini, Pak. Baik, jadi sudah tepat ya apa yang dilakukan oleh tim evakuasi melalui jalur darat sejauh ini. Lalu apa saja koordinasi dari tim BMKG sejauh ini dengan tim gabungan yang akan melakukan upaya penyelamatan terhadap perlombongan Kapolda Jambi? Ibu Ningsi? Memang di sini tupuk di BMKG adalah memberikan informasi cuaca terkait dengan take-off dan landing pesawat dan informasi cuaca untuk kepentingan publik. Saat ini kami telah berkoordinasi dengan pihak pengelola Bandara Kabupaten Kerinci dan juga pihak Basarnas dan juga dengan kepolisian daerah Provinsi Jambi. Jadi setiap jam kami akan selalu melaporkan informasi cuaca kepada Polda Jambi melalui PIC-nya, Pak. Demikian. Baik, terakhir Ibu Ningsi, upaya penyelamatan melalui jalur udara akan dilanjutkan besok pagi. Apakah itu menjadi waktu yang tepat untuk tim gabungan melakukan penyelamatan melalui jalur udara? Bisa kami sampaikan bahwa informasi cuaca pada pagi hari cenderung berkabut sehingga untuk mencari celah di mana matahari itu sudah bersinat dan bisa diterima di lokasi pendaratan sekitar jam 9 ke atas, Pak. Hampir sama dengan kondisi cuaca di wilayah Bandara Kerinci. Baik. Terima kasih Kepala BMKG Kabupaten Kerinci, Kurnia Ningsi, sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa Breaking News Metro TV akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami.